Denger gak? Halo? Sudah sinir belum? Api, api, api. Ada apa denganmu? Miss Yumi? Iya, sayang. Ih, kok dianggap? Luh, tak matiin lagi tuh ya? Enggak, enggak, enggak. Soalnya saya udah coba telepon beribu-ribu kali gak bisa. Tapi paham sih, karena banyak yang telepon. Oke, sorry, ada yang bisa dibantu, sayang? Miss Yumi sehat? Sehat, syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saya tuh mau cerah terus sama mau tanya juga. Oke, kamu tau kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama di Facebook. Jadi, hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian kita take down. Ada apa, sayang? Iya. Nah, jadi gini dong. Ini dari awal. Dulu di kontrak pertama, saya tuh sama majikan sering berantem. Masalahnya banyak. Nah, salah satu masalahnya itu adalah soal makanan gitu lah. Majikan saya kan suka suka ngasih saya lauk gitu. Kalau misalnya habis makan gitu. Misalnya tuh habis masak malam terus udah beres semua di meja. Terus mereka makan terus aku di dapur kan. Nah, terus majikan saya bilang, ayah cece, um ketat pelisung. Ketanya gitu. Tapi kan saya udah selesai makan terus mereka juga udah selesai makan kan. Nah, terus oh yaudah nggak apa-apa gitu. Oke, singkat cerita. Terus sampai pandemi awal itu dia di PHK dari pekerjaannya. Terus dia di rumah satu tahun mumpul, terus yang masak dia teruskan. Nah, jadi setiap masa itu pasti nganya, ini kamu makan ini nggak, makan itu nggak gitu. Kok makan, biasanya waktu itu pilihannya daging gitu, makan gitu. Jadi, saya udah masak nasi gitu. Nah, saya masak nasi ini memang kebetulan agak banyak dikit dari biasanya. Nah, terus udah selesai masak, dia buka nasi itu kan buat pencikir itu. Terus dia bilang, wah kamu masak nasi banyak banget, katanya gitu. Terus posisi saya itu kan nggak dikasih sarapan. Makan siang juga nggak gitu. Makanya saya makan kalau mereka makan, kayak gitu. Terus saya tuh tersinggung gitu. Karena saya ngerasa udah sabar nih nggak dikasih sarapan nggak apa-apa. Makan siang, makan malam pun masih diprotes nasi kebanyakan gitu. Makanya, buang-buang nasi sampai mau makan, kamu tau kan kita makan cuma ketiga. Posisi dia, dia anaknya dua, empat sama saya kan gitu. Terus dia bilang, nah. Terus setengah ceritanya dia bilang gini, ah saya kan tersinggung tuh sambil dia gebrak meja. Terus dia selesai gitu, mana mangkuk kamu gitu. Terus saya bilang gini, nggak jadi Tuhan, saya tuh mau masak mie nggak jadi makan nasi. Terus dia marah gitu. Marahnya itu, kamu tau katanya saya tuh paling nggak suka bong-bong makanan. Dan saya tuh nggak punya banyak uang buat beli, I don't have extra money to buy extra food. Katanya gitu. Nah, saya kan tersinggung dari situ tuh, dari sejak itu saya tuh nggak pernah makan punya dia gitu. Mau apapun itu, saya nggak perasa selalu beli sendiri gitu. Itu di kontrak pertama. Nah, terus singkat cerita, lanjut di kontrak kedua. Nah, dia tuh nawarin, kamu mau nggak tambah kontrak di sini. Kalau kamu mau, kita tambahin gaji gitu. Nah, terus saya bilang, itu pikir-pikir dulu. Iya. Karena saya pertimbangin kan, karena saya juga tidurnya di sana jam satu, jam dua belakang. Iya. Gini gitu. Jadi, kemungkinan tuh agak susah, nggak susah lah kalau cari majikan gitu. Terus saya pikir, yuk kita coba sekali lagi. Saya tuh mau tambah kontrak dia dengan syarat, kasih saya uang makan, terus atur libur saya. Karena saya libur hari biasa, saya mau libur hari minggu. Terus saya nggak mau tidur di atas jam 12 minimal, itu jam 11 gitu. Akhirnya, karena waktu itu kan pandemi. Dia mau nggak mau harus menurutin saya gitu. Karena kan bisa ngambil bantu gitu. Akhirnya kita deal gitu. Deal, tapi dealnya tuh di bilang gini. Katanya, ya aku kasih kamu makan. Eh, kamu itu pintar katanya. Kamu nggak mau dinaikin gaji, tapi kamu minta lebih dari itu katanya. Kan totalnya tuh kalau sama ada makan kan 5.700 gitu. Terus, kan kalau dia mau naikin gaji, dia ngasih saya gaji cuma 5.000 gitu. Terus kan saya bilang gini. Lah, kalau kamu ngasih saya uang makan. Eh, kalau kamu ngasih saya lagi 5.000, terus kamu nggak ngasih uang makan. Terus kan hari-hari saya makan beli sendiri tuh. Betul. Betul. Pinter, pintar. Terus saya bilang, Oke deal, tapi kan kamu pakai fasilitas, eh? Kamu pakai gas saya, pakai ini-ini saya. Terus saya bilang gini, itu kan fasilitas. Gimana saya, atau gini aja deh. Kamu nggak kasih saya masak di sini, kasih saya waktu untuk pergi beli makan. Itu akhirnya dia, yaudahlah. Ketanya gitu. Ketanya gitu. Ketanya gitu. Nah, ini kan kemarin itu, ini kan mau habis kontrak yang kedua. Dia tuh tanya, mau apa nggak lanjut di kontrak E, lanjut kontrak ketiga itu. Nah, jadi pertanyaan saya tuh, emang kalau misalnya, uang makan itu, kalau dapet uang makan itu nggak boleh masuk majikan ya? Saya tuh kepikiran sampai sekarang, dari tahun lalu sampai sekarang. Oke, sebenarnya kit, uang dari situ kan dikatakan bahwa, kalau nggak ada fasilitas dari majikan, otomatis kan nggak ada gimana masanya. Itu sebenarnya kebanyakan orang-orang yang tinggal di luar, atau bagaimana. Padahal kan dalam peraturan, dia tidak boleh tinggal di luar. Sebenarnya, berapa banyak sih makanmu? Kalau pakai fasilitas pun nggak seberapa banyak sih fasilitasnya. Berarti kan majikanmu terlalu perhitungan. Ya, kalau menurutku pendapatku, Lando, daripada kamu sekarang sudah nggak pandemi, sekarang cari majikan lebih gampang. Dengan gaji standar pun, yang penting makannya banyak kan sebenarnya sudah cukup tuh. Ya. Karena lagi saya selalu menjelaskan sama majikan bahwa cecah Indonesia itu suka makan nasi. Ya. Jadi kalau nasi diperhitungkan itu orang Indonesia sangat tersinggung sekali. Itu saya sangat tahu sekali kalau masalah nasi. Kamu apapun nggak dikasih cemilan nggak apa-apa yang penting dikasih nasi, benar nggak? Ya. Jadi nggak usah khawatir lho. Kalau kamu merasa sudah tidak sesuai, ya udah, pergi aja. Ya. Benar nggak? Ya betul. Terus yang anehnya itu kan dulu kita berantem, ini masalah makan. Masalah berantem masalah makan gitu loh. Dan anehnya setelah kontrak kedua itu, itu mereka tuh berubah 180. Jadi kayak mereka tuh ngasih saya uang makan, tapi mereka juga ngasih saya lalu gitu loh. Itu buat saya kayak malu gitu loh. Ini gimana konsepnya ya gitu. Kan saya maksudnya tuh biar nggak usah ngasih saya lalu kan dulu nggak ada uang makan, saya sering lupain gitu makannya gitu. Kadang-kadang nggak makan gitu. Setelah saya minta uang makan, mereka maksa-maksa. Kayak, maka kamu nganain nggak usah, nggak usah gitu. Tapi tetap dipaksa gitu. Malahan lewatnya sampai nggak habis gitu. Itu kayak, ngasih gimana gitu. Ya biarin aja. Itu kan mereka. Yang penting kamu sudah melakukan bagianmu dan kamu mengerjakan bagianmu. Jadi nggak usah dipertanyakan perlakukan mereka, mendo. Karena kamu melakukan yang terbaik sayang. Itu adalah bonus buat kamu. Iya. Ngerti nggak? Itu adalah bayaran yang selama ini kamu tunggu di tahun pertama. Iya, memang. Pada tahun pertama itu kayak sendiri sih. Jadi itu adalah rasa syukur yang harus kamu perlebihkan lagi. Ingat di luar sana banyak orang yang tetap menderita walaupun sudah renew kontrak. Ini syukur ya kamu dapat lebih baik lagi. Ngerti nggak? Iya, Alhamdulillah. Berarti kan syukurnya ditambahin. Iya kan? Iya, memang. Iya, memang. Jadi ditenangin dirinya. Ya syukur Alhamdulillah loh. Ini anggap aja dulu nggak dikasih makan. Sekarang sudah dikasih uang makan plus makan. Loh, ini berkat kamu harus bersyukur. Bener nggak? Ya. Kalau kamu dapat lebih jangan lupa memberikan pada orang yang membutuhkan. Seperti tetangga-tetanggamu yang ada di rumah di Indonesia ya. Kalau kamu dapat lebih kan sekarang ya. Kalau dulu kasaran orang ngomong gajimu cuma 4 ribu. Kasihkan tetangga, teparuh itu cuma 100-200. Jadi tambahin 300 loh. Jadi saat kamu mendapatkan lebih kamu harus menguranginya lebih sayang. Rezekimu benyantol. Kan banyak orang yang bilang tidak peduli uang yang dapat kamu kok. Kenapa aku harus sedekah. Sebenarnya sedekah itu bukan karena paksaan tapi karena dari hati. Saat kamu memberi rezekimu nggak kurang. Rezekimu nambah-nambah sampai turah. Ya. Amin. Sekarang kamu itu kembali pada kamu. Kalau kamu merasa nyaman ya renew aja. Tapi kalau kamu merasa tidak nyaman ya pergi ya. Mumpung masih awal. Jadi hidup ini harus dinikmati. Jangan dibikin sedih sendiri. Iya. Ada yang lain lagi? Nggak ada yang sehat ya. Iya sayang. Begitu juga dengan kamu. Semoga rezekimu melimpah kesehatanmu. Dan keluargamu bisa mendapatkan rezeki itu dimanfaatkan dengan baik. Amin Allah. Makasih men. Sukses selalu buat kamu ya sayangnya. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai kiri romba ya. Belum salam. Saya sudah salam duluan. Karena kebetulan banyak telepon yang sudah masuk. Jadi ini adalah satu cerita, satu sisi dimana di awal tahun itu sangat menyedihkan sekali. Tapi syukur Alhamdulillah berkat kesabaran dia juga dia mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan di kontrak pertama. Ini adalah salah satu cerita yang sangat saya tunggu dimana tidak selalu negatifnya majikan. Jadi ada sisi negatif, ada sisi positif. Kan tidak mungkin dong kamu cuma menceritakan yang jelek tapi kamu tidak pernah menceritakan yang baik. Begitu juga saya selalu menghimpau buat teman-teman yang lain yang di luar sana. Ayolah bekerja sama, ayolah kita bergabung bahwa kita pasti bisa, kita pasti mampu. Kenapa? Dengan kekuatan kita yang selalu bersemangat kita akan lebih mendapatkan lagi apa yang kita inginkan. Dan saya selalu bilang bahwa kalau target kita uang maka kehidupan ini tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau target kita memberi, berbagi dengan ikhlas kita akan mendapatkan lebih-lebih lagi. Jadi ini yang sering saya katakan Anda boleh percaya Anda boleh tidak karena kehidupan dan cerita hidup seseorang itu tidak sama. Kalau kalian sendiri saja tidak yakin, jangan ngarep orang lain akan yakin dengan kita. Jadi kalau dari diri kita saja tidak bisa, bagaimana orang lain bisa-bisa. Jadi tumbuhkan rasa percaya diri di sini. Kalau hari ini kita tidak bisa, yakinlah kamu pasti bisa. Keyakinan itu yang akan merubah segalanya. Saat marah yakin kamu pasti bisa. Gimana? Kamu pikiran saja tidak tenang. Lihatkan orang-orang yang marah. Mukanya kan kerutanya lebih banyak. Lihatkan orang-orang yang marah. Senyum saja sulit. Kenapa? Uratnya ini pada putus semua. Kalau orang marah, menterik-menterik semua. Tapi kalau saat orang tersenyum, itu mukanya lebih lebar. Jadi cidatnya lebar. Cuma bercanda ya. Maksud saya adalah orang yang tidak ada dendam. Tidak ada kebencian. Mukanya lebih berseri-seri. Kenapa? Bukan karena dia cantik. Bukan karena dia semlohe. Tapi karena apa? Pancaran dari dalam itu keluar. Itu memberikan cahaya. Loh, orang hitam itu tidak punya cahaya. Tidak. Orang hitam bukan berarti dia punya cahaya. Banyak orang hitam itu kelihatan lebih cantik lagi daripada yang putih. Kadang-kadang putih punya. Juga percuma. Ya, kayak saya putih. Kadang-kadang aku sampai pedih. Lepas mbaknya foto. Pakai kamera beauty. Gungu lu. Karena muka aku berubah jadi putih. Padahal itu bukan asli saya. Kenapa? Karena bukan apa yang terpancar di luar. Apa yang bukan dikeluarkan dari foto. Banyak akhir-akhir ini video-video dan foto itu lebih menarik dibandingkan orang aslinya. Kenapa? Ditanyain. Mis pakai bedak apa sih? Ya di edit aja selesai. Jadi di edit aja nggak usah pakai bedak walaupun jerawatnya saat kenong-kenong. Kalau di edit itu kelihatan cantik. Tapi kan saat ketemu secara langsung itu dua orang yang berbeda. Karena itu saya selalu bilang. Saya pribadi. Saya pribadi. Saya tidak mengatakan orang lain. Saya pribadi itu lebih suka apa adanya. Jadi pakaian saya juga. Yang penting saya sopan. Pakai baju sopan. Dan tidak berlebihan. Karena sekali lagi. Jadi mungkin banyak orang yang mengira. Miss Yuni ngelambinnya baju tidur. Karena sekali lagi. Saya tidak usah keluar dari rumah. Saya cuma tinggal di rumah. Saya menikmati hari-hari saya di rumah. Nunggu suami saya pulang. Apalagi kan suami saya selalu bilang. Tidak usah ngoyok kerja di rumah saja. Dan sambil buat konten. Dan dengerin curhatan-curhatan kalian. Jadi yang saya tidak bisa mendengar telepon adalah. Saat suami saya ada di rumah. Ini sudah perjanjian saya dengan suami saya. Saya tidak bekerja tidak apa-apa. Yang penting suami saya pulang. Saya tidak mendengarkan telepon ataupun main HP. Ini sudah perjanjian saya. Saya akan membantu cece semuanya. Saya diizinkan membuang waktu saya bersama kalian. Tapi saat suami saya pulang. Suami saya cuma butuh waktu berapa sih? Jam 7 dia baru pulang. Baru sampai rumah. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Jam 10 ini suami saya sudah tidur. Karena itu setelah dia tidur. Saya akan menemani dia tidur. Bangun dia jam 6. Dia melakukan aktivitasnya. Dan disitu saya akan melakukan aktivitas saya. Jadi buat mbak-mbaknya sebenarnya. Kalau telepon yang terbaik adalah bukan setelah jam 7. Jadi sebelum jam 7 malam. Jam 7 sore kalian telepon saya. Maka saya akan lebih banyak mengangkat teleponnya. Jadi buat teman-teman di luar sana. Sukses selalu. Damai sejahtera. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.